Pemirsa Anda menyaksikan News Update pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Tasya Ludmila. Pemerintah meresmikan Indonesian Agency International Development atau Indonesian Aid. Lembaga yang juga disebut sebagai Lembaga Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI ini menjadi cara Indonesia untuk meningkatkan diplomasi serta membantu negara lain. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup baik sehingga perlu membantu negara lain yang membutuhkan. Indonesian Aid diharapkan bisa mendorong kemitraan global termasuk merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Pemberian dana bantuan internasional melalui Indonesian Aid telah berlangsung sejak tahun lalu. Saat ini ada 3 triliun rupiah yang tersedia dan akan digelontorkan untuk membantu tujuh negara. Untuk meningkatkan diplomasi kita, untuk membantu bekerjasama dengan negara-negara tentu yang membutuhkan. Seperti negara-negara yang berkembang yang dibawa kita tentunya. Tapi kita juga bekerjasama dengan negara lain juga membantu apabila dibutuhkan ada masalah-masalah sosial seperti pengungsi atau masalah-masalah konflik tentu membutuhkan juga kerjasama atau bantuan seperti itu. Sehingga kita menyebutnya ke diplomasi tangan di atas. Sekarang menelusur bisa sedikit tegak kalau ada acara-acara seperti itu, ada berapa butuh? Tidak lagi, orang mau mengatakan tolong kita butuh bantu, enggak harus berapa butuh. Itu mesti gagah itu kita. Tahun lalu di dalam, ini ditaruhnya di below the line kalau istilah teknisnya, artinya dia tidak harus habis. Bahkan mungkin bisa menjadi dana abadi, tahun lalu kita masukkan 1 triliun, tahun ini 2 triliun jadi 3 triliun.